Adik gak boleh ngaku kalau adik itu adiknya kak Syarma. Tapi kenapa, adik? Sebabnya apa? Kata kakak nanti adik sama kakak kena masalah. Masalahnya kira-kira apa ya? Tapi kan sekarang ayah Syarma kan udah meninggal. Enggak, ayah Syarma masih hidup. Syarma. Hana, jangan botong bicara nama. Aku lagi bicara dengan Syarma. Maksud Syarma ayah Syarma masih hidup apa ya? Ibu mana mau nikah lagi? Terus, ayah manamu ditinggalkan. Ayah, puncak! Anda udah tau kok? Dan mana juga tau namanya itu Omaris? Mas minta sama kamu, tolong kamu selidiki Hana, bisa gak? Mas Aris itu suriga sama Hana. Ya... Mas merasa ada yang disembunyikan sama dia, tapi gak tau apa itu. Kalau sampai aku bisa kumpulin bukti-bukti kebohongan Hana. Kamu batalin pernikahan kamu sama Hana. Kamu adiknya Syarma kan? Ayo ngaku, jangan bohong! Dia nanyanya gitu ke adik? Iya ya... Terus adik kenapa gak ngaku aja? Kalau adik itu, emang adiknya Syarma. Jangan ya, kata kakak. Adik gak boleh ngaku kalau adik itu adiknya Syarma. Tapi kenapa, adik? Sebabnya apa? Kata kakak nanti adik sama kakak kena masalah. Masalahnya kira-kira apa ya? Apa jangan-jangan kalau Amanda ngaku sebagai adiknya Syarma, bisa-bisa Amanda mau dibawa juga sama calon suaminya Hana? Yaudah, kalau gitu untuk sementara, adik sama kakak gak usah ketemu dulu ya. Tapi ya, adik kan kangen banget sama kakak. Adik kan ketemu sama kakak setiap hari. Iya sayang, ayah ngerti. Ngerti, adik kangen sama kakak. Ayah juga kangen banget sama kakak. Tapi adik harus sabar. Nanti ada saatnya kok. Adik sama kakak bisa kumpul sama-sama lagi. Ayah, adik, kakak sama-sama lagi. Abang ya, ayah bantuin adik ketemu sama kakak dong setiap hari. Iya sayang, nanti ayah akan cari cara supaya adik sama kakak bisa ketemu setiap hari. Ayah akan pikirin caranya bagaimana ya. Astaga bang, adiknya harus bubuk. Udah malung soalnya sayang. Waktunya tidur ya. Iya ya. Terus sebelum bubuk? Harus? Baca doa dulu ya. Aduzubillahimina syaitaniruzi, bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohim. Bismika'amu hummah ah ihwa bismika'amu, ah ah. Mokobo putri ayah. Makasih ayah. Mimpiin dah. Saya selalu. Makasih ya. Iya sayang. Oh baik. Oh jadi Divo tau dong kalo kakak sama ade itu saudara? Ade ga bilang gitu bu, ade bilang ke Divo kalo kita coba temenan Ah syukurlah, tapi tunggu, kok ade bisa ngomong temen sama Divo? Emangnya ade tau kalo Divo itu keponakannya om Aris? Kata ade Divo yang bilang sendiri kalo dia kepenakan om Aris Makanya ade ga mau ngaku pak ade manda itu ade nya kak Syarmah Ah ya Allah, terima kasih, terima kasih sayang Terima kasih ya, kakak udah menyelamatkan ibu dari masalah Tapi kak, lebih baik kita menghindari masalah Sebaiknya besok jangan dulu ketemu sama ade ya Tapi bu, kakak sama ade ketemuan kan hari jumat doang Masa besok ga ketemu bu? Iya sayang, nanti ibu atur waktu lagi untuk kakak ketemu sama ade Ya tapi jangan besoknya Kenapa bu? Kita ganti hari lain aja ya sayangnya Kalo Divo itu udah ngebaca nih, kayaknya setiap jumat bisa-bisa kakak sama ade ketemu Nah ibu takut kalo Divo tuh bisa ngebaca itu sayang Terus kapan kakak bisa ketemu ade? Ehm, Senin atau Selasa ya Nanti ibu atur waktunya untuk kakak ketemu sama ade Kakak ga mau kan? Kalo ibu kena masalah Iya ibu Iya ibu Makasih semua Makasih udah ngertiin ibu Makasih udah ngertiin ibu Iya ibu Ça ibu Utataj The 나 Again Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Udah cukup. Sekarang tinggal cari tahu kira-kira gerakannya gimana untuk pantonimnya. Terima kasih. Terima kasih. Atuh! Atuh! Suara apa itu? 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 Aku pikir kak Iva sama ade udah bobo Udah tidur lu kena-kena suara Mana lu, capek, sakit lu Sakit lah kak, orang mu juli kenceng banget Hehehe Udah gitu kan tenaga kak Iva kuat banget Hehehe Emangnya lu lagi ngapain sih? Gini loh kak, aku makanya kayak gini Aku tuh rencananya mau ngejualin jasa sebagai pesulat Eh soalnya kan udah banyak tuh orang jadi badut Ya jadi banyak saingannya Iya ya kalo badut bosen ya ade udah sering liat Kalo gini ade belum pernah liat Hehehe Bener tuh kata ade, gitu loh kak Dek kalo menurut ade kostum ayah kayak gini gimana? Hmm keren Bener keren? Hehehe Udah pas kak kalo kata ade keren pasti keren Yaudah kak juga ikut keren Hehehe Berarti tinggal papinya aja nih ya Nanti ayah cari biar lebih pas Biar lebih keren Hehehe Nah udah Sekarang ade wapinya bobo ya Udah ngalem soalnya Yaudah udah udah Dikur lagi nanti kita lanjutin Kakak juga ngantep banget Dikur lagi nanti 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 apa tuh orang mukanya mirip sama mumun ya apa lu gak tanya namanya pas ketemu jadi kaku amat sih aduh aduh apa yang nama lu tapi gak habis pikir aduh bisa ketemu lagi samperin jangan ah jangan ah enggak makan yang bener dong udah jam berapa dong sarapan dulu tertelan masuk sekolahnya auntie ayah berangkat kerja jam berapa sih ayah manda tadi udah berangkat habis subuh ah kok bagi banget berangkatnya biasanya ayah makan dulu sama manda iya soalnya ayah manda tuh lagi dapet kerjaan jadi tukang sulap katanya disuruh dateng pagi-pagi yaudah tuh makan apa nanti suapin sini manda manda gak mau makan manda mau makan manda mau nungguin ayah iya makasih Kenapa kemarin kagak kenalan aja ya? Maluan banget sih lu. Gue kata lu kan berani sama cewek. Ini kenapa yang jadi takut? Ini mukanya kaya-kaya munun itu orang. Jadi inget lagi malu. Pokoknya manda sekolahnya itu harus rajin. Terus kalo di sekolahan jangan jajan yang kagak-kagak. Berarti manda sayang banget dong sama ayah. Iya dong onti manda gak mau ayah sakit. Udah punya anak. Nanti pas jam istirahat manda kasih ini ke ayah. Iya terus itu isinya sayur itu. Sayur kesukaannya ayah. Berukan. Sayang banget berarti melakinya. Juga bawa makan siang lagi. Ya angkatnya gua. Abis jatuh cinta. Akhirnya patah hati lagi. Onti. Mau kejar manda gak? Duh kagak usah lari-larian dah. Semalam udah kejar-kejar lah nama ayah. Sekarang nama manda. Ayo kejar manda. Duh jangan nih entar onti asap uratnya kormat. Jangan tuh kejatungin onti. Eh duh. Onti. Unti kan berarti tante. Bahasa betawinya incin. Berarti masih jomblo dong dia. Belum punya anak. Masih ada kesempatan. Onti tunggu. Onti. Ayo onti kejar manda. Ayo onti. Ayo kejar manda. Ayo kejar manda. Tungguin apa? Ayo. Unti. Ayo om. Oni. Ayo om. Ayo om. Ayo om. Unti kalah. Ayalah kalah. Unti menenek. udah dah sekarang manda sekolah ya udah manda ke sekolah dulu ya ya belajar yang rajin ya 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 udah ada pamit dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya udah hati-hati ya ya enti dadah salam salam ya Allah dikorok ngegocah ini kita Pak kayaknya ada ngikutin gua dah dari belakang kok dia tahu ya gua ngikutin dia baunya kali ini sadang nggak ya gua ikutin itu mau perasaan gua kali untung aja gue buru-buru ngumpet siapa sih ngikutin aja sih tapi kagak ada ini mah perasaan gua kali ini kemana ya aku bisa ngilang aduh cepet banget ngilangnya punya ilmu apa sih perempuan itu masih bisa kehilangan haduh ah susah nemuinnya dah susah ngobrol ya dia maksud gua bukan begitu gua kan pengen ngobrol aku tuh aku tuh aduh lu bakal ngintip-ngintip gua, ngikutin-ngikutin gua lu namanya punya niat jahat sama gua lu engga pok, ga ga niat jahat aja pok, bener dah nih ya, nih buka lu yang lagi pirah nih ya pirah? yang tuh ga nyulik-nyulik anak beroran orang nih, saya ga nyulik apa-apa pok, bener dah eh, pake ngelotot lagi lu sekalian lagi lu ya kalo lu punya niat jahat sama gua, gua laporin ke polisi, gua ga ga terima dih, apa salah saya lapor polisi pok heh, lu udah ngeletehin gua tau ga tadi gua ga terima, ini namanya pelecehan seksual, tau ga? saya belum apa-apa-apain pelecehan dari mana eh eh, pelotot lagi mata lu belum diapa-apain gua pelecehan dari mana awas ya, pokoknya lu sekali lagi gua bakal ya, aku ya duduk-duduk lu jangan nahan-nahan gua, ben, gua ga pake lah siapa yang nahanin gua si tangan gua yang bekerin saya ini eh, gila, awas lu ngantem gua lagi lu good up awas ini iya! iya, pok udih!' kagak aja, ga kemana-mana disini tuh si not mempel ke kicek tuh awas lu ya, iya pok hogy emang kita apaan di hogyhaq Ya ampun, pergi dah. Gue punya salah apa sih? Muka gue kurang gimana sih emang? Maksud gue bukan begitu, gue mau jelasin, gue mau ngobrol. Aduh, gue harus balik ini ke rumah Pak Danar. Harus gawe lagi dah. Ke nanti ya. Duh, ada sakit gue, ini betulnya. Gara-gara lo nih, habis pada penyok gue nih.